Halo guys, selamat datang di channel Cajam dan ini adalah episode ke-65 dari Newcastle Matrix Remote kita Kita bakal langsung lanjutin 2 pertandingan di episode ini Yang pertama adalah pertandingan Premier League, kita bakal menghadapi Southampton Dan nanti setelah ini kita bakal menjalani laga kedua babak grup dari Europa League Itu bakal seru banget, kita bakal main UE bahkan kalau gak salah itu Jadi setelah pemenangan perdana kemarin di Europa League 1-0 atas Krasnodar Kita punya modal positif gitu loh Dan nanti juga kita kalau gak salah bakal liat hasil drawing dari babak 16 besar Carabao Cup Kemarin kita udah nyingkirin Chelsea di babak 30 besar Dan entah siapa yang akan jadi lawan kita di babak selanjutnya gitu loh Jadi ini pastinya juga kita udah mulai melangkah jauh di Carabao Cup Dan obviously target gue adalah Wembley gitu Jadi walaupun sulit tapi kita bakal berjuang semaksimal mungkin Dan kita bakal fokus dulu ke pertandingan ini Kalian tau di Premier League kita cukup kesulitan di awal-awal musim Walaupun kayak setelah beberapa kemenangan di pertandingan terakhir kita bisa Bernafas cukup lega Tapi tetep aja kita butuh Masihnya maksimalin semua laga kandang kita di Premier League gitu loh Dan Southampton dengan beberapa signing baru mereka Bisa jadi tantangan yang cukup merepotkan buat Newcastle Dan ini dia starting eleven kita, Freddie Boatman pastinya Keeper nomor punggu satu kita, musim jug Di posisi utama pastinya Dan Yedlin, Bemba, Delfry, Alsharani Sedikit berubah Last time gue drop Bemba ganti di posisi dia Dan Delfry yang performanya itu-itu meroket musim ini Gue langsung jadiin center back utama kita Dan pasti juga untuk main depan seperti biasa Lars Bender, Daniel Amarty, Oscar, Tovan, Remy Cabela Semuanya main Dan ini untuk starting eleven Dan ada Southampton Ada Alex McCarthy Jogong mereka Douglas dari Barcelona Axel Tuanzebe, menarik Wesley Hoat, dan juga Matt Target Ada Harrison Reed, Oriel Romeo di defensive mid Dan mereka punya Quincy Promise Dusan Tadik, dan juga Redmond Ini bakal merepotkan Dan di depan mereka Brille M. Bolo gila dari Schalke Bahkan masih ada nama-nama kayak James Ward-Prowse di bench mereka Jadi kayak ini Line-up di Southampton bener-bener ngeri sih Asli Kayak ini bukan sembarang Southampton Ini Southampton yang udah di-improve Dan kayak ada beberapa main baru Ditambahan mereka Yang gue inget sih Quincy Promise dari dulu sering banget Kerempotin kita di Premier League Berkali-kali kan Di series screen mode ini bahkan Specifically Ini baljede pertandingan ini cukup seru pasti Dari St. James' Park Kikah walk pertama Sementara Newcastle dan juga Southampton Matchday ke-6 Premier League udah dimulai Bisa liat M. Bolo Ujung tombak mereka Dia Quincy Promise Untuk crossing ke tengah Tenang tadi Di Andri Adlin Bahkan dia yang komando Yang pertahanan kita tadi Kalau liat Dia sedikit Ada pergerakan tangannya Florent Hovan Itu bisa mungkin langsung serang Amalaki Kasih ke Adam Armstrong Yang start di posisi striker Lembar ke Florent Hovan Di sisi kanan Ada Oscar juga Armstrong di tengah Crossing Ada Oscar di sana Oh my God Oscar goal Tendangan akrobatik Dari main nomor 11 Newcastle Dan 1-0 di menit 12 Itu Oscar barusan Dan anyway Crossing-nya Tovan sih Wah itu bagus banget sih Kalian mungkin harus liat dari Sudut pandang tadi Pas sebelum kita nyetak goal Karena kalau ntar ada replay Udah gak keliatan tuh Kayak bolanya Noki-nya bener-bener bagus banget Eh udah dari sini keliatan nih ternyata Eh gak gitu keliatan sih Kayak crossing-nya sempurna banget Dan wah finishing-nya Oscar Salah satu goal terbaik Yang kita cetak di musim ini Gila kaki kiri Liat Tendangan akrobatik Gue bahkan gak tau Oscar punya trades kayak gitu Bisa melakukan tendangan-tenangan kayak gitu Itu kan biasa goal-goal Yang dicetak sama Zlatan Kayak gitu-gitu Luar biasa Dan ini goal kedua Oscar Di Premier League musim ini Sekali lagi kita membuktikan bahwa Ya Oscar kualitasnya Masih kualitas Premier League Bukan kualitas Liga Super China gitu Bisa liat Oh Main berbahaya tadi Dalam kotak penyelti kita Sekarang ada 24 Quancy Promise Shooting jarak jauh Dan untungnya off target loh Itu gila Ini main nomor 15 mereka Promise bahaya banget sih Romeo Tengah lapangan Kesebolak ke Braille Mbolo Quancy Promise Balik ke Mbolo Berbahaya Come on Freddie Woodman Good save Untungnya lurus juga Tendangan Mbolo Diambil lagi main mereka Redman Balik ke Mbolo Bola cutik air kiri Dan Freddie Woodman Save satu tangan Jatuh bangun dia gila Nggak awal pertahanan kita Lihat Sebenarnya mungkin bola Nggak ngarek galang sih Saat netting Tapi Woodman Nggak mau ambil resiko Dan Kamu bisa lihat Frenth Hovan Empat penampilan di Premier League Belum ada goal sama sekali Apakah bakal berubah Kita nggak tahu Dan dia kayaknya udah 6 atau 7 pertandingan gitu Nggak nyatak goal Di semua kompetisi musim ini Jadi emang Media udah mulai Ngoce-ngoce gitu Beba tadi Sundulannya hampir Jadi goal Save cukup bagus Dari Alex McCarthy Oscar Banyak opsi Dia salah passing Tapi Diambil lagi sama Oscar Good job Perception bagus Kasih Adam Armstrong Kasih Armstrong Sini kayak kiri dari Adam Armstrong Lagi-lagi penyelamatan Dari McCarthy Kira-lagi penyelamatan Bakal gue lakukan Oscar Havan Jokabila Bakal gue tarik keluar Yang beri 62 Dan digantikan Ross Barkley Juan Mata Dan Kennedy 1-0 Kita unggul Kita harus bisa pertahanin ini 3-kick buat Southampton Wesley Ho Tadi ambil Lars Bender Menangin dulu udara Ross Barkley Ross Barkley bisa over the top Ke Adam Armstrong Come on Please goal Armstrong Yes Offside ya Yah Offside Padahal itu udah bagus banget loh Tapi mempergerakan Armstrong Tadi keliatan sedikit Kayak Aneh sih Karena kayak backnya jauh banget Dan Iya Offside sih Walaupun kayak agak ketipis Tapi percobanya bagus Dari Buckley Jokoskar Bender lagi-lagi Interception-nya gila Dan Kennedy sekarang Dia bisa counter kosong banget Pertahan mereka Adam Armstrong Balik ke Kennedy Come on Masih Kennedy lah Cepatannya Bisa kasih kekuan mata disana Come on Kukan mata Shooting kayak gini Kayak kanan bahkan Goal 2-0 Buat Newcastle Dan ini 3 poin yang bener-bener Penting banget buat kita Juan Mata Seolah memastikan 3 poin Di kandang di St. Gypsy's Park Dari Southampton Dari 84 Dengan waktu sisa 5 menit lagi Bisa apa mereka Dan itu bergera Pergerakan yang bener-bener Cerdik banget dari Kennedy Dia sebenernya bisa aja Tadi finishing sendiri sih Tapi diliat ada Juan Mata Di sisi jauh kanan Yang lagi lari Langsung ke dalam kotak penalti Dan finishing dari Juan Mata Nih wanya tenang banget itu Kaki kanan ditaro doang Bola datar Berhasil ngalahin Alex McCarthy Luar biasa Ini baru Newcastle Tapi kayak Nih kalian Harus perhatiin Kalau misalnya gue main Tim utama di Premier League Kayak gini Ntar di Europa League Rotasi gue kasih Gitu loh Tapi kan emang kita kan Anyway Walaupun kita main away Nanti di Europa League Tapi kayak Adam Armstrong Belum selesai Ternyata 2-0 Masih mau nambah goal 3 menit juri time Ditambah lagi Maren Armstrong Dia 3-0 Luar biasa Ini pernah tadi lah Yang ngomongin Kebijakan rotasi squad Kita loh Pokoknya Ntar tuh yang berangkat Away Day Di Europa League Itu main rotasi gitu loh Karena kita baru mainin Main utama kita disini kan Gak mungkin kita mainin mereka lagi Nah kayak kita juga Di Premier League kan Harus bener-bener gas gitu loh Gak bisa kita Serus-serusan Prioritasin di Europa League Karena Premier League juga penting Makanya untuk ini Ya tim utama yang main Dan liat hasilnya 3-0 Luar biasa Kayak penampilan kita Overall bagus banget sih Defense kita oke Solid 2 goal buat Armstrong Di Premier League Slow start buat dia Yang musimus pasti nyatak Berapa goal dia? 20-an goal ya Armstrong Di Premier League Tapi gue yakin Ntar Ber the time musimus ini berakhir Juga Armstrong pasti nyatak 20-an goal sih Yakin gue Luar biasa gitu dia Oke dan full time whistle 3-0 3 poin penting Clean shit Bener-bener pertandingan Yang sempurna Buat the Magpies Dan kemenangan Yang sangat-sangat Kita butuhkan Jadi ini Harusnya bikin kita Jadi naik Di papan kelas man Sementara Premier League Harusnya Karena kayak baru Nomor pertandingan kan Dan kayak jarak Antar timnya tuh Masih kayak Paling sepoin dua poin Jadi kalau misalnya Kita bisa dapet dua poin Eh tiga poin Maksudnya ya Bagus gitu Bakal langsung naiknya Lumayan pesat berarti Oke dan sekarang kita Bakal alihkan fokus kita Dari Premier League Ke Kompetisi yang Obviously levelnya Lebih tinggi Eropa League Eropa itu kompetisi Walaupun kayak Grup kita Ya terbilang cukup mudah Tapi ini yang gue bilang Tantangan nih Kita bakal main away Jadi kayak Well Agak menantang Kita gak tau Apa yang bakal Mereka siapkan disana Ya kayak main-main kita pun Ya sebagian besar Kayak waktu itu gue udah bilang Untuk main away Itu gak semuanya Terbiasa main away Bahkan sebagian besar Gak pernah main di luar Inggris gitu loh Karena kita kan banyak pemain Inggris kan Dan sebenernya ini Gue bisa rotasi sih tadi Cuman kayak Uh Adam Armstrong Player of the month Untuk bulan September Congrats Luar biasa Karena Eropa League main Hari Kamis kan Berarti kayak gue Lebih ke rotasi Untuk pertandingan Di weekend selanjutnya Bukan di weekend sebelumnya gitu loh Dan Ben Gibson Udah semakin ngoceh-ngoceh Kayak gue harus mulai main dia lagi sih Gila Karena gue gak mau Ben Gibson pergi sih Dia untuk backup Oke banget soalnya Dan liat Oh West Ham ternyata lawan kita Oke Menarik Jadi kita di Karabau Cup Lagi-lagi Ketemu tim asal London Setelah kemarin Chelsea Jadi korban kita Di babak 32 besar Sekarang West Ham Semoga aja kita bisa lewatin mereka Karena Kalo misalnya kita lewatin mereka Itu kita perempat final Karabau Cup tuh Mantep banget asli Dan ini membuka Peluang untuk kita Dapet trophies banyak mungkin Dan ini dia Kita bakal lawan Molde Gue mungkin harus Sedikit searching kali ya Molde ini tim apa sih sebenernya Dan ini kalian bisa liat Berita yang tadi gue bilang nih Soal si Tovan Yang kayak Media udah mulai ngoceh-ngoceh Dia gak dapet goal Segala macem Molde itu Tuh 7 game ternyata Dia gak nyetak goal Oke Jadi Molde FK ini Klub dari Norway Norwegia Dan Mereka udah cukup tua sih Ditemukannya 19-11 Gila Oke Narik Jadi kita bakal away ke Stadion mereka Namanya Akhir Stadion Terus Uh manager mereka sekarang sih Ini legendanya United Oleh Gunnar Solskjaer Kalo kalian tau Dan kalian liat deh Bless player of the weeknya 9 dari 11 Pemain Newcastle Gila gak Cuman Lukaku Sama Hendry Onyekuru Yang bukan pemain kita Team of the weeknya Kacau kan Itu menunjukkan Bahwa performa tadi kita 3-0 Southampton tuh Bener-bener sempurna 9 pemain Newcastle Bayangin Masuk ke team of the week Cuman 2 yang gak Gila loh itu Pasti Mantep banget Dan ini dia Kita bakal away Dan ini berarti Menarik juga nih Manager mereka Manager yang merupakan Mantan pemain United Oke Dan gue gak tau sih Mereka ini Salah itu team terkuat Di Norway Atau gimana Mungkin gue harus cek Standing listnya dulu Jadi mereka itu Oh mereka ternyata Eh kok ini Belum main sih 0 Gue gak ngerti Kenapa liga Norwegia Belum ini Belum main Disini Tapi tuh ya Tadi stats yang gue bilang Semua Relive ya Obviously Gak tau di keremot ini lah Dan ini dia Jadi kita udah away Ke Norwegia Bisa liat Langitnya sedikit berbeda Obviously karena Kita keluar Inggris Segala macem Dan mereka actually Kemarin berhasil Dapetin kemenangan juga Mereka lawan Braga berarti Kita main ketemu Krasnodar kan Jadi sama-sama punya 3 poin Dan ini actually Berarti pertandingannya Cukup penting Dibuat kedua tim Antara kita atau mereka Kalau misalnya Dia bisa dapet Kemenangan Itu artinya 6 poin Kuat itu posisinya 6 poin Walaupun masih 2 match day ya Masih gak bisa ngomong banyak Dan ini starting level mereka Bener Managernya si Solskjaer Oke jadi Mereka pake 5-3-2 Dan ada Nomor 20 tuh Amang Kayaknya gue tau cuman dia Saya gak tau Amang itu gue juga taunya Dari keremotnya si MGA Di shot itu Dia beli ke Apa sih Dia bikin keremot Road to Glory Yang Klub Divisi 3 Jerman Terus dibeli Amang Kayaknya lumayan oke sih Amang Punya kecepatan nih kayaknya Striker kan Dan ini mereka nombok main Di belakang 5 back nih Jadi mungkin Bakal rada sulit Kita bongkar petanan mereka Dan ini dia Starting level kita Bisa liat tim rotasi Tapi Wutman tetep start Ada Mangkilo yang akhirnya kembali ke start Yang kelepon di sisi kanan Delfry, Gibson, Kennedy Nurri Sahin, Asnawi Ayuzeh Paris, Mitrovic, Arans dan juga Ricci Asnawi ini kalian udah minta-minta Untuk gue mainin di Europa League Dan ini dia Gue turunin dia di Europa League Duet sama Nurri Sahin Dan duet asnawi Dan duet asnawi menurut Sain Actually lumayan oke sih Solid Asnawi di kanan Sahin di kiri Kiobak pertama Match dari kedua Babak grup dari Europa League Molde lawan Newcastle Atrici Asik rolin dari Arans Ayuzeh Paris Shooting kayak ikan dari Ayuzeh Paris Jarak jauh Dan masih bisa di-block Sama keeper mereka Sempatan buat Newcastle Arans sekarang Lihat rubulnya Bener-bener bagus banget Kami traffic Sampah salah pencet Tuh gini keepernya bakal maju Makanya gue chip gila Ternyata gak maju dia Tenang banget Itu chipnya bagus Berarti kalau keepernya maju loh Tapi sayangnya keepernya diem Gak ketipu dia Kipernya 31 Sekarang masih imbang 0-0 Ini cukup alot nih Molde Gak rela Berbahaya Crossing ke tengah No No Gila tuh kalau bisa kosong gitu Hampir mereka yang hitam ke goal Di bawah pertama Ayuzeh Paris Yes Salah-salah Mitrovic Burangannya sangat bagus Masih Mitrovic Shooting lagi ke kanan Bikin Alessandro Mitrovic Dia udah 7 shot nih Castle Masih gak ada yang bisa jadi goal Mereka cuma baru punya 1 shot Sepanjang bawah pertama Masih bawah kedua Menit 55 Stran Corner kick buat Molde Sika Hussain Bahaya Balik ke Stran lagi Ada Amang nih dia Sar Yes Matriji interception sangat bagus Alamda Arans Desa counter mungkin Ayuzeh Paris Untuk kosong banget Mitrovic Yes Bolanya bagus banget Asli Mitrovic Placenya harus jadi goal sih Alessandro Mitrovic Yes 1-0 But Newcastle away Dan ini bener-bener Literally Yang namanya Counter attack sih Cepet banget Dan efektif Mematikan Itu satu passing dari Tapi tadi emang saking Saking karena bola True ball dari Ayuzeh Paris Terlalu sempurna Mitrovic jadi kayak gak usah Ngapa-ngapain lagi Udah Tinggal jemput bola Kontrol sekali dua kali Shooting ke kiri Goal 1-0 Kita away Luar biasa Ini kalau kita pertahankan sih Lihatlah Passing-masing main kita Bagus banget Interception oke Dan lagi-lagi ini Counter attack nih Matriji sekarang Gilderannya Masih Matriji Kecepatan dia punya Kasih true ball ke alasan Mitrovic Berhasil diambil main mereka Sayang banget Langsung dibuang tadi Gak ngomongin resiko Throwin buat Newcastle Ronda Arons Kasih Kennedy disana Nuri Sahin Ayuzeh Paris Dan goal 2-0 Satu goal Dan satu asis Buat Ayuzeh Paris Luar biasa Pemainan satu ini sih Kapten tim rotasi kita Lihat selebrasinya Soalnya ngucapin terima kasih Karena gue percayain dia Beren kapten Dan gue percayain dia Main di tim rotasi Jadi pemain utama Gila bener-bener 2-0 Dan ini Langkah kita di Europa League Semakin sempurna sih Kita bangku bola-bola loh anyway Karena di match day pertama kemarin Lawan Krasnodar Kita menang 1-0 Clean shade Ini kalo kita bisa jaga Clean shade lagi Ini mantep banget sih Kayak artinya tuh Ntar berarti udah mulai match day 3-4-5 Di babak grup Gue udah gak Gak usah terlalu peduliin gitu loh Kayak maininnya tim rotasi Bahkan tim lapis ketiga mungkin Ketiga kita juga mungkin Bisa turun gitu Kalo misalnya kita udah dapet 9 poin Di tiga pertandingan awal grup ini 2 goal Europa League Buat Ayuzef Harris Luar biasa loh Gibson Ucap tadi Untuk pergerakan dari Amang Salah pasin tapi Si Birdason Pasti pemain asal Iceland Dan Freddie Wood Main good job tadi Tackle keras dari Mankilo tadi Yang sebenernya ternyata Freddie Wood tuh bisa nepis tendangan Tapi Mankilo tadi ngerangsang Gak yakin Dan kartu merah Sand off dia Sayang banget loh Sebenernya gak gitu Perlu setakel tadi Tuh Ya itu emang keras sih Untung gak penalty Peres Matrici Sebulan jauh ke depan Trophic Gagal Ambil nurisahin Ada seperes Kasih alas Demi Trophic Geser sedikit Citi kakinan dari Demi Trophic Tipis tadi sedikit Di atas gawang mereka Cobaan bagus Dari striker kita Dua menit terakhir Dua menit terakhir di pertandingan ini Tentangan mereka Untungnya masih ngacau Dan keliatan lah Perbedaan kualitas Antara kedua tim Empat menit juri time Dan malah kita gak ngelakuin Pergi dan main sama sekali Pertandingan ini gila Karena main main kita Masih super fit Dan itu dia Job done Di Norway Kita berhasil dapet Tiga poin penting Tiga poin Yang bikin kita Pasti sekarang Jadinya dari puncak Klasemen sementara Grup kita Di Europa League Dan kita berhasil Ngejaga Galang Freddie Whitman Dua pertandingan Clean shit Dan kita berarti Belum kebobolan Di mabak grup Sama sekali Luar biasa Enam shot Buat Ayuze Perez Gila harusnya dia Nyetak lebih dari Satu goal sih Tapi ya Dia tetap bakal jadi Man of the match Karena obviously Satu asis satu goal Tadi goal limit traffic pun Itu asis yang menurut gue Bener-bener bagus banget Dari seorang Ayuze Perez sih Itu asis yang gak mudah Dilakukan loh True ball-true ball Kayak gitu Tapi dia seolah Bener-bener ngelakuin Dengan sangat-sangat mudah 9,2 rating Simple Menurut saya juga oke banget 8,8 ratingnya gila Kamu bisa liat Beberapa hasil Lain Dundalk sama Everton Imbang satu sama Rostov menang Lawan apa tadi Wolfsburg atau apa tuh Oke dan kami bisa liat Tadi di kelasemen sementara Premier League Newcastle udah naik Ke posisi kelima Kalau gak salah Atau enam gitu tadi Kita liat Lima Liat tuh Mereka yang gak tadi gue bilang Tiga poin itu Berarti banget di Premier League Karena masih enam pertandingan Jadi kita enam pertandingan Tiga menang Satu imbang Dua kalah Chelsea di puncak Unbeaten Masih Spurs juga unbeaten tuh Tapi Spurs empat kali imbang gila Di posisi ketiga mereka Jadi ini Pasti udah semakin seru Premier League Dan kita ya udah kembali Ke posisi yang kita seharusnya ada Di posisi atas sana Top five gitu lah Jadi ya mungkin itu aja untuk episode ini Thank you buat kalian yang masih support You can sell your notifications remote ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe now See you on the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax